posisi di beskampu Rukraga ya jalan naik ikuti arus aliran sungai depan itu nanti sampai disini melewati jembatan bambu ya melewati jembatan bambu setelah jembatan bambu ini belok ke kanan naik sampai pos 1 batu ceper kemudian dari pos 1 batu ceper jalan lagi sampai ketemu pertigaan disini pertigaan pertama ya dan di setiap pertigaan dan perempatan kami pasang tanda silang dan tanda panah untuk tanda silang bukan jalur pelakian tanda panah mengarah ke puncak jadi dari pertigaan ini belok ke kanan sampai ketemu pertigaan kedua disini belok kekiri naik sampai pos 2 di pos 2 ini ada dua jalur nanti yang pertama ada jalur tanjakan yang sebelah kanan kemudian sebelah kiri adalah jalur lantai dan untuk air terjun di pos 2 ini kami tutup ya Oh di karena akses jalan longsor Oh iya jadi dari pos 2 jalan lagi sampai perempatan pos 3 dari perempatan pos 3 ini lurus jalan kurang lebih 300 meter nanti ketemu pertigaan lagi disini ya atasnya perempatan ini ada pertigaan lagi langsung belok ke kanan naikuti jalan menurun kurang lebih 200 meter untuk yang belok kekiri ini kami tutup karena belum ada fasilitas disini juga plakat belum ada ya jadi masih dalam pertolong pembuatan jalan maka kami tutup langsung belok ke kanan ya dari diingat-ingat dari perempatan pos 3 jalan 300 meter nanti ketemu pertigaan belok ke kanan ikuti jalan menurun kurang lebih 200 meter nanti setelah itu setelah 200 meter ketemu pertigaan lagi belok kekiri naik sampai di pos 4 pos 4 di area camp pos 4 ini sudah ada fasilitas ya karekan pertama pos 4 ini sudah ada fasilitas yang pertama ada musola kemudian ada toilet dan terpasang keran air di setiap area camp di area camp sumber airnya dari keren langsung air langsung dari kran juga ada toiletnya juga kemudian ada air terjun yang yang ketiga yaitu air terjun Ngepung boleh masuk untuk pagi atau siang harinya jarak dari area camp masuk ke lokasi air terjun kurang lebih lima menit disana nanti ada pelakat pengarah untuk masuk ke air terjun kemudian atasnya pos 4 ini juga area camp yang mendekati puncak apabila ngecamp di camp area camp terakhir ini harus bawa air dari pos 4 karena titik mata air terakhir di pos 4 dan yang terakhir lagi adalah puncak podogragal dan dilarang ngecamp di area puncak podogragal nya hanya sekedar untuk berkutu-kutu atau berlihat pemandangan di area puncak dipersilahkan tapi jangan memberikan tindak disana ya kalau estimasi ini perjalanan dari base camp sampai ke pos 4 perjalanan santai dua jam kemudian dari pos 4 masuk ke area camp puncak memasuk ke puncak podogragal 25 menit kemudian ada yang tanyakan untuk jalurnya kalau berarti lewat landai ini bisa ya Pak bisa untuk jalur di pos 2 itu boleh yang tanjakan atau yang landai cuma bedanya sedikit contoh lebih cepatnya biasanya lewat ditanjakan tapi seperti sebaliknya kita panjang tebing nanti tapi di sana sudah terpasang tali webbing untuk pegangan untuk lewat di jalur landai ini agak mengutar ya agak jauh sedikit selisih kurang lebih lima menit lah berarti yang kiri nih Pak yang jalan daya yang kiri adalah jalur landai yang kanan jalur tanggakan kemudian air terjun di bawah ini di air terjun cagung ini sampai bisa masuk untuk pas waktu turunnya iya untuk siang paget atau siangnya disini nanti untuk htm-nya sudah jadi satu dengan ini terjun semuanya semuanya ini cuma yang saya tutup adalah yang di pos 2 kemudian apabila butuh bantuan kami silahkan menghubungi nomor sar kami yang berkulis di sini untuk titik sinyal pertama di pos 2 titik sinyal titik kedua di pos 3 dan titik sinyal terakhir di puncak apa di mohon maaf ya titik sinyal pertama di pos 3 titik sinyal kedua di pos 4 terakhir di puncak ini dibawah ya kalau dari sini ke sini berapa menit Pak untuk dari lokasi area camp pertama ke area camp terakhir kurang lebihnya ini adalah 20 20 menit ya Oh kemudian dari area camp terakhir masuk ke puncak putu gagal kurang lebih lima menit itu total dari beskain ke sini kurang lebih dua jam ya kurang lebih dua jam satu paling santai paling santai paling santai dari pos 4 masuk ke area puncak siap beragal 25 menit ini juga paling terima kasih banget hati-hati ya ya